Halo semuanya, ketemu lagi bersama aku Irma Deka Di video kali ini, aku mau sharing ke bunda-bunda mengenai operasi cesar yaitu pengalaman aku hamil anak pertama dan aku melakukan operasi cesar Buat yang penasaran, tonton terus ya Kehamilan anak pertama aku, aku itu lahiran secara cesar Kenapa sih memilih lahiran secara cesar, gak normal aja Bukan tanpa alasan saya melakukan operasi cesar Tapi karena ada kendala Kenapa sih bisa disuruh atau dokter menyarankan untuk operasi cesar Satu, karena posisi janin yang dalam kandungan saya itu posisinya sungsa Kepala yang dibawa, tapi kaki yang dibawa Sehingga dokter menyarankan untuk cesar Kalau misalnya saya maksa tetap normal, itu gak bisa Dokter gak mau, jenokku udah ke beberapa klinik, ke beberapa bidan Tidak ada yang mau, karena itu resikonya sangat besar Saat aku tahu posisi janin aku sung sang Sebenarnya pas usia 8 bulan, posisinya udah bagus tapi belum masuk panggul Sehingga saya disarankan untuk senam hamil Dan kata orang tua juga saya ngepel, ngepel sambil jongkok Lalu saya cuci baju pakai tangan Saya mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasa Olahraga, senam hamil saya lakukan Tapi saat usia itu seharusnya sudah menetap Tinggal dia masuk panggul aja Tapi janin yang dalam kandungan saya saat itu Dia malah muter kembali posisinya Saya tidak percaya Karena disitu saya disarankan untuk sesar Saya gak bisa Lahiran normal Satu, karena posisi sung sang Kedua, air ketuban saya sudah berkurang Padahal tidak pecah Jadi ketuban aku itu ngepecah Tapi rembes Dikasih rujukan, surat rujukan untuk dilakukan Sesegera mungkin sesar tersebut ke rumah sakit Tapi aku kekeh, aku gak mau sesar Akhirnya aku pulang dari sana Aku bilang ke suami Aku gak mau sesar Aku yakin aku bisa lahiran normal Aku yakin dede juga nanti bakal muter lagi Bahkan aku sempat bilang ke suami Ini sebenarnya bodoh ya Tidak untuk dipiru Aku sempat bilang ke suami Mas, apapun yang terjadi Saya mau tetap lahiran normal Kata suami Gak bisa Itu bahaya gini-gini Pokoknya yang apa dokter sampaikan Dia ngomong kembali sama aku Apapun yang terjadi gak mau Aku gak mau sesar Gak mau Titik Sampai aku seperti itu Dan bahkan aku bilang Mas Kalau misalnya Lahiran normal Tapi saya gak selamat Gak apa-apa Yang penting dede selamat Tapi saya maunya Lahiran secara normal Saya gak mau sesar Itu Egois Kekeh Aku kekeh sama Lahiran normal itu Padahal itu salah ya Kalau misalnya Saya melakukan hal tersebut Lalu Apa yang dikatakan saya Terjadi Anak saya akan Tidak punya Seorang ibu Saat dia baru lahir Dia akan kehilangan ibu Memang itu Pikiran yang bodoh Itu tidak untuk ditiru Gak tahu Kenapa Saya berpikir Seperti itu ya Gimana ya Gak apa-apa Saya lahiran normal Gak apa-apa Saya meninggal Yang penting dede selamat Lahiran secara normal Kayak gitu Padahal Itu gak baik Oke Kita lanjut Setelah saya kesini Satu minggu kemudian Atau berapa hari kemudian Saya ke klinik Nih Ini hasil yang ke klinik Kalau di klinik Dia gak Empat dimensi Saya ke klinik Karena saya Tidak percaya Gimana ya Tadinya kan normal Kok bisa sih Berubah kembali Padahal Posisinya udah benar Usia kandungan juga udah Lumayan besar Lumayan Sudah lama Tapi kok bisa muter kembali Saya gak percaya Saya gak yakin Akhirnya saya ke klinik Sama suami saya Setelah ke klinik juga Sama Hasilnya Posisi Posisi Anak aku ini Kakinya di bawah Dan memang Air ketubanya itu Tinggal beberapa persen Gitu Jadi Tapi aku tetap Gak mau Bahkan aku nanya Ke dokternya Dok Kalau misalnya Saya mau lahiran normal Gimana Akhirnya Sendokter itu Tanya Ke suster Atau Asiten dia Gimana Sus Kata susternya Dia Susternya geleng-geleng Akhirnya Kata dokternya Gitu Maaf Saya gak bisa Karena Resikonya Sangat besar Jadi Akhirnya aku pulang Tapi aku masih kekeh Pengen lahiran secara normal Gak mau lahiran sesar Pulang dari sana Saya ngobrol-ngobrol Sama sumi saya Bahkan saya malah bilang Cari dukun bayi Supaya aku tetap bisa lahiran normal Itu Gimana sih Bodoh banget ya Tapi sumi gak izinin Pas hari Sabtu 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 malam minggu Kakek ipar saya Mengajakin Buat WSG Ke rumah sakit Kata suami Hari Senin aja Kata kakak ipar Jangan dinanti-nanti Jangan ditunggu-tunggu Pokoknya Hari itu juga Akhirnya Sore itu juga Saya ke Rumah sakit Untuk USG Iya Nah Di sana Ke USG Terpun bilang Ini posisinya Sungsang Gak bisa lahiran normal Harus sesar Kecuali Ibu Anak kedua Bisa Mungkin masih bisa Tapi Karena ibu Anak pertama Sehingga Tidak bisa Resikonya Sangat besar Ini menyangkut Nyawa Ibu dan bayi Dokter bilang Seperti itu Akhirnya Dan dokter bilang Ketubannya sudah Berkurang Tinggal sedikit Seandainya Seandainya Ketuban aku Masih banyak Mungkin masih bisa Ditunggu Supaya dia Muter kembali Kenapa sih Anak aku Muter-muter Mulu ya Ternyata Kata dokter Karena dia ini Kecil Jadi Masih leluasa Masih bisa Cuma Cuma kayak gitu Doang Karena emang Nggak niat Buat operasi Kan Setelah Ngobrol Suami saya Ngobrol sama dokter Saya diperiksa Hasil periksa Nah Saat diperiksa tersebut Saya malah Ada pembukaan Pembukaan satu Lalu Pembukaannya itu Terus nambah Padahal Tadinya aku Nggak Mules Atau enggak Gimana-gimana Biasa aja Nggak Nggak kayak Pengen BAB atau apa Nggak Cuma Pas Udah Pembukaan Berapa Gitu ya Kata saya Dok Perutnya Nggak enak Kayak Pengen BAB Terus kata Dokternya Jangan Jangan Ngeden Jangan Ngeden Jangan Jangan Akhirnya Dia laporan Ke Dokter Kan Nganya Terus Bilang Ke suami aku Besarnya Dimajuin Malam itu Juga Habis Sholat Tarawih Gimana Nggak panik Keluarga Keluarga Aku Nggak ada Yang tahu Orang aku Rumah sakit Itu Cuma Sama Suami Dan Kakak Ipar Jadi Keluarga Nggak ada Yang tahu Tapi Tau Semuruh Sesar Kata Suami Gini Sama Masuk Saya Ngurus Ngerus Dulu Ya Nggak Apa Sesar Yang Penting Kamu Dan Anak Kita Selamat Jangan Egois Kata Suami Oke Jadi Sesar Saat Itu Juga Malam Itu Juga Sebenarnya Sesar Atau Penelahiran Normal Itu Sama Aja Kita Sama Sama Berjuang Kenapa Saya Sampai Kekeh Pengen Melahiran Normal Karena Di kampung Aku Gini Belum Menjadi Wanita Yang Sempurna Ketika Kita Belum Melahirkan Secara Normal Itu Kata Kata Yang Selalu Aku Dengar Pas Aku Lagi Hamil Bahkan Sebelum Aku Hamil Juga Sering Dengar Kata Kata Itu Dan Keluarga Suami Juga Bilang Sudah Nggak usah Sesaran Akhiran Normal Aja Karena Statement Statement Kayak Gitu Aku Gimana Ya Jadi Mikir Gimanapun Caranya Saya Harus Terlahiran Secara Normal Saya Tidak Mau Menyesakan Orang Tua Menyesakan Keluarga Menyesakan Suami Saya Tidak Mau Karena Sesari Itu Biayanya Tidak Sedikit Dan Sembuhnya Juga Lebih Lama Sampai Saat Ini Anak Saya Sudah Satu Tahun Rasa Sakitnya Itu Masih Terasa Masih Terasa Banget Apalagi Sekarang Anak Aku Lagi Aktif Suka Naik Naik Ke Perut Rasanya Ambiar Tapi Disyukuri Aja Pasan Aku Buat Ibu Ibu Yang Lagi Hamil Ataupun Yang Mau Lahiran Jangan Banyak Pikiran Sesar Ataupun Normal Sama Aja Yang Penting Ibu Dan Bayi Selamat Nggak Usah Dengerin Kata Orang Kalau Dengerin Kata Orang Apa Ya Bikin Rusak Di Badan Kita Ngapain Lebih Baik Kita Mikirin Diri Kita Bukan Egois Ya Maksudnya Mikirin Kita Sama Bayi Kita Yang Mending Selamat Dua-duanya Sesar Ataupun Normal Sama Aja Cuma Jalannya Beda-beda Kan Kita Sesar Bukan Atas Kemuan Kita Kita Sesar Juga Apa Namanya Karena Karena Ada Kendala Kalau Misalnya Nggak Ada Kendala Kan Pasti Pengennya Normal Jadi Buat Bunda-bunda Jangan Bersedih Hati Meskipun Kisar Sama Kok Sama-sama Kita Sedang Menjadi Seorang Ibu Tetap Bersyukur Gimana Bunda Jangan Terlalu Difikirin Ya Yang Mending Kita Sehat Anak Kita Sehat Biarkan Orang Mau Bilang Apa-apa Terserah Yang Mending Kita Tidak Mengusahakan Mereka Sekian Video Dari Aku Semoga Bermanfaat Semoga Semoga Bermanfaat Semoga Juga Bikin Pikiran Bunda Bunda Jadi Lebih Plong Atau Lebih Gimana Lebih Enak Pejuang Sesar Kita Sama Normal Sesar Sama Saja Oke Sekian Video Dari Aku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Supaya Aku Bisa Beli Popok Buat Anak Aku